Tahun Baru dan Suasana Baru Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya dalam suasana hati yang baik tahun ini. Banyak hal telah terjadi di tahun ini, tetapi hasil akhirnya bagus. Tidak peduli kapan, hasilnya penting, bahkan lebih penting daripada prosesnya. Beberapa orang mengatakan bahwa proses itu seindah hasilnya. Terkadang, proses lebih penting daripada hasil. Ini mungkin benar, tetapi ada yang salah dengan pepatah ini. Dikatakan juga bahwa terkadang, proses lebih penting daripada hasil. Itu hanya minoritas. Misalnya, jika dua orang bertarung sepanjang hidup mereka dan selalu menekan satu sama lain, tetapi ketika masa hidup mereka berakhir, mereka tahu bahwa mereka tidak cocok satu sama lain. Tapi keduanya sudah berada di akhir masa hidup mereka. Saat ini, mungkin menang atau kalah hanyalah sebuah keyakinan. Saat ini, mungkin menang atau kalah tidak lagi penting. Meski kalah, mereka menang hampir sepanjang hidup mereka, dan prosesnya sangat memuaskan. Cu Si, King Zu, Tantai Huang Ching, Divine Phoenix, Bai Yun Si, dan Song Tian Sui semuanya hadir. Kincuan juga dikelilingi oleh keindahan yang menakjubkan. Tapi Bai Yun Si adalah pengikutnya. Song Tian Sui adalah murid Kincuan. Divine Phoenix dan Kincuan sedikit akrab. Tantai Huang Ching bisa dianggap sebagai wanita tersayang di Kincuan. Ya, dalam hal tindakan, mereka harus paling intim. Cu Si dan King Zu terlalu istimewa. Kincuan sudah mengatakan bahwa dia akan menikahinya suatu hari nanti, tetapi dia tidak bisa melakukannya di depannya. Ini adalah wanita seperti peri. Di depannya, Kincuan merasa sangat tidak berguna. Tapi Tantai Huang Ching berbeda. Dari segi penampilan, Tantai Huang Ching tidak kalah dengan Cu Si dan King Zu. Mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Tapi Aura Cu Si dan King Zu terlalu istimewa. Luar biasa, dunia lain, dan tenang. Aura semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicemarkan oleh Kincuan. Ya, bagi Kincuan, itu tidak senonoh. Wanita ini seperti dewa. Setiap kali Kincuan memikirkan hal ini, itu membuatnya pusing. Kincuan merasa dirinya masih belum cukup kuat. Mungkin dia perlu tumbuh sedikit lebih banyak, menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih dewasa, dan mengalami lebih banyak hal, seperti dunia tingkat tinggi, manusia yang lebih kuat, atau bahkan bertarung melawan dewa-dewa legendaris itu. Pada saat itu, mungkin dia bisa menghadapi Cu Si dan King Zu dengan tenang. Tapi sekarang, dia bisa lebih mengenal Tantai Huang Ching. Jadi ketika Kincuan memandangnya, wanita seperti dewi ini secara alami merasakannya. Melihat tatapan Kincuan, dia hanya bisa tersipu dan memelototinya dengan tajam. Bukannya dia tidak mengerti apa-apa, tapi dia sebenarnya sedikit bingung. Dia adalah wanita normal dengan kecantikan tiada taraf, tetapi dia telah sendirian selama bertahun-tahun. Dia masih merindukan Kincuan dan hanya akan merindukannya selama sisa hidupnya. Sekarang Kincuan ada di sini, dia sebenarnya sangat bahagia, tetapi dia adalah wanita yang pendiam dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Bahkan tidak akan menunjukkannya. Kincuan bukan anak kecil lagi, dia bisa melihat dan merasakan hati seorang gadis. Mereka berdua telah melalui terlalu banyak hal, dan mereka telah berada dalam situasi hidup dan mati beberapa kali. Larut malam. Semua orang secara alami berada di tempat Kincuan. Ada halaman di sini. Itu sangat tenang dan aman, lagi pula, formasi di luar adalah perlindungan terbaik. Pada akhirnya, Kincuan tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia pergi ke kamar Tantai Huangqing. Tetapi ketika dia dengan lembut berbaring di sampingnya, dia menemukan. Itu adalah Cusi dan Kingsu. Kincuan dan Cusi dan Kingsu telah berbagi tempat tidur sebelumnya. Tapi mereka masih tidak bisa melewati penghalang itu. Cusi dan Kingsu tersenyum pada Kincuan. Cahaya bulan bersinar, dan ruangan itu luar biasa indah. Dan yang paling cantik masih Cusi dan Kingsu dengan piyama putih. Dia tersenyum pada Kincuan. Apakah kamu datang ke kamar yang salah? King R ada di sebelah. Cusi dan Kingsu tersenyum. Tidak, saya di sini untuk menemukan Kingsu. Kincuan tidak dapat membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Untuk menunjukkan tekadnya. Dia bahkan punya nyali untuk menarik Cusi dan Kingsu ke dalam pelukannya. Tubuh Kingsuan sedikit menegang. Cusi dan Kingsu secara alami bersandar ke pelukannya. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka seperti ini. Cusi dan Kingsu sebenarnya tahu bahwa Kingsuan tidak ada di sini untuknya. Tapi dia tidak bisa terjerat dengan masalah ini. Dia tahu kepribadian Kingsuan. Dan dia juga tahu tempatnya di hati Kingsuan. Apakah King R akan menunggumu? Cusi dan Kingsu tersenyum. Kingsuan dengan berani mencium keningnya. Aku di sini untuk menemukanmu. Kingsuan. Cusi dan Kingsu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Kingsuan. Keduanya saling memandang. Saat ini, diam lebih baik daripada kata-kata. Beberapa kata tidak perlu diucapkan. Ambiguitas seperti itu, keintiman seperti itu. Jika itu Tante Huang Ching, bahkan jika Kingsuan tidak bisa menjadi suami dan istri, setidaknya dia bisa menciumnya. Tapi melihat Cusi dan Kingsu, dia tidak bisa mengambil langkah itu. Kingsuan sudah mengambil keputusan tiga atau empat kali. Dia merasa bahwa dia sedikit kotor. Pemalu. Mundur. Cusi dan Kingsu dengan ringan mematuk wajahnya, lalu menutup mata mereka. Seolah-olah mereka sedang tidur. Pada akhirnya, Kingsuan benar-benar tertidur menatapnya. Melihat gadis yang tidur di pelukannya, seperti peri, hatinya sangat tenang. Sama seperti ini, dia sangat puas. Itu semacam sublimasi di hatinya. Murni, alami. Tapi Kingsuan tidak menginginkan kemurnian dan kemurnian seperti itu. Dia adalah seorang gadis, dan dia adalah seorang pria. Jika dia bukan abadi, maka dia adalah orang normal. Selain itu, bahkan yang abadi akan berpasangan, sahabat yang abadi. Keesokan harinya, Tantai Huangqing menatap Kingsuan dengan tatapan kesal. Kingsuan merasa canggung. Lagi pula, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa tadi malam, itu sangat berarti. Tapi dia tidak punya pilihan, dia masuk ke ruangan yang salah. Biarkan pintu terbuka untukku malam ini, kata Kingsuan sambil tersenyum. Tantai Huangqing tersipu dan memelototinya, tidak. Kingsuan tersenyum dan mendekat, berkata dengan lembut, kamu benar-benar tidak akan memberikannya kepadaku. Tantai Huangqing mendengus marah, buruk. Saint City masih sangat semarak di tahun baru. Kingsuan dan Tantai Huangqing memutuskan untuk berjalan-jalan. Bagaimanapun, banyak orang tahu bahwa hubungan Tantai Huangqing dan Kingsuan tidak biasa. Bahkan Divine Phoenix dan gadis-gadis lainnya. Tapi sekarang, status Kingsuan tidak biasa. Kekuatan, penampilan, kekuatannya, dan desas-desus bahwa dia misterius, bahwa dia adalah murid dari keluarga bangsawan, berlatih di luar, dan memiliki status bangsawan. Kingsuan tidak menjelaskan semua ini. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas, dan tidak perlu. Dia sedang menunggu kekuatannya meningkat. Hanya dengan begitu dia dapat menghadapi segala macam situasi yang tidak terduga. Beberapa penghalang di Tanah Sembilan Surga dibuka. Penghalang antara Tanah Sepuluh Arah dan Tanah Sembilan Surga dibuka. Seperti ini, dua tempat akan menjadi satu. Di masa depan, banyak orang dari Tanah Sepuluh Arah akan masuk. Sangat sedikit orang dari Tanah Sembilan Surga yang bisa pergi ke Tanah Sepuluh Arah, tetapi masih ada orang yang mencari peluang dan peluang. Kingsuan tidak tahu mengapa orang-orang dari Ten Directions Land datang ke sini. Apakah ada sesuatu yang ajaib tentang Tanah Sembilan Surga? 2822 Kingsuan selalu merasa bahwa jika tidak ada yang ajaib tentang Sembilan Surga, itu tidak akan menarik orang dari segala arah. Apalagi jika banyak orang yang datang. Itu berarti Sembilan Surga sangat ajaib. Dan sekarang, Kingsuan telah menerima berita akurat bahwa banyak kekuatan dari segala arah tampaknya datang ke Sembilan Surga, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Mereka tampaknya merupakan eksistensi yang sangat kuat ke segala arah. Kingsuan tidak panik. Dia yakin itu tidak akan lama. Seiring waktu berlalu, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Saat itu, selama dia berada di Sembilan Surga, dia tidak perlu takut pada siapapun. Berita tentang orang yang datang dari segala arah datang dari keluarga Song. Keluarga Song sekarang sangat rendah hati, dan mereka juga sangat menghormati Kingsuan. Mereka akan memberi tahu Kingsuan berita apapun. Ini adalah pertunjukan niat baik. Selama Kingsuan tidak memprovokasi dia, Kingsuan tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Karena dia telah mengatakannya sebelumnya, dia secara alami akan menyetujuinya. Menepati janji adalah prinsip dasar Kingsuan. Saat itu, keluarga Song bisa mundur selangkah membuat Kingsuan menghela nafas lega. Lagi pula, jika keluarga Song benar-benar ingin bertarung sampai mati, dia juga tidak akan mudah. Kecuali Cusi dan Kingsu benar-benar bisa menyaksikan orang-orang dari Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga di bantai dan tidak menyelamatkan mereka. Kingsuan tahu bahwa Cusi dan Kingsu pasti akan menyelamatkan mereka. Tapi keluarga Song masih berhati-hati dan tidak berani mengambil resiko. Bahkan jika mereka tahu bahwa peluang sukses mereka tidak kecil, ada kemutlakan dalam segala hal. Mereka menimbang pro dan kontra. Dari sudut pandang Kingsuan, dari sudut pandang pengamat, Kingsuan pasti tidak akan pergi dan mati sia-sia. Selama Kingsuan hidup, maka keluarga Song pasti akan tamat. Keluarga Song secara alami tidak ingin mereka dimusnahkan begitu saja. Mereka tidak bisa berkompromi dan mengakui kekalahan. Membunuh mereka hanyalah masalah menganggupkan kepala. Keberadaan yang begitu kuat seperti keluarga Song telah menundukkan kepala. Selain itu, tidak peduli metode apa yang digunakan, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Jadi saat ini, Kingsuan tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga Song. Tentu saja, janji ini bukan tanpa syarat. Jika ada alasan lain di masa depan, itu bukan karena dia tidak bisa mengambil tindakan. Jika kejahatan klan Song tidak dapat diampuni, bahkan jika itu demi rakyat, mereka dapat dimusnahkan. Tapi sekarang, sudah diselesaikan. Selama keluarga Song baik-baik saja, masalah ini akan berakhir dan dia akan merasa damai. Dan sekarang, sepertinya orang-orang dari negeri 10 arah akan tiba. Ketika saatnya tiba, orang-orang itu akan sangat kuat. Ketika orang-orang kuat tiba di earth plane, itu akan menjadi bencana bagi earth plane. Bagi sembilan surga, tanah 10 arah adalah bidang yang lebih tinggi. Pada saat itu, ketika orang-orang dari 10 arah bumi datang, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sembilan langit. Itulah prinsipnya. Dunia ini terlalu besar, itu luas dan tak terbatas, dan ada lebih dari 1 triliun orang. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan hal seperti itu terjadi setiap hari. Kincuan sebenarnya iri pada penguasa suatu tempat. Orang-orang ini adalah eksistensi tertinggi di dunia mereka sendiri. Dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa keberatan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Namun, posisi orang seperti itu berbahaya, sangat berbahaya. Bisa dikatakan bahwa ada orang yang menantangnya setiap hari. Mereka semua berpikir untuk menginjak Anda untuk maju. Selama mereka mengalahkan Anda, maka mereka bisa menggantikan Anda. Juga, ada orang-orang yang menyeberangi sungai. Banyak orang suka pergi ke suatu tempat untuk menginjak-injak penguasa setempat. Mereka merasa bahwa mereka membantu orang-orang menyingkirkan momok. Mereka senang melihat situasi berubah. Mereka suka berada di suatu tempat dan melihat perubahan dari sudut pandang Tuhan saat mereka menjadi penguasa. Inilah mengapa penguasa suatu tempat menikmati banyak manfaat. Banyak, banyak manfaat. Tapi seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan musnah oleh angin. Ini adalah pohon tertinggi di hutan. Dao surgawi itu adil. Apa yang Anda lihat di sini, mungkin ada sisi yang tidak bisa Anda lihat. Semuanya memiliki dua sisi. Semakin banyak manfaat yang dimiliki satu pihak, semakin banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi, banyak orang hanya melihat sisi mulia dari orang-orang tersebut, tetapi mereka tidak bisa melihat kejatuhan atau bahkan sisi pahit dari mereka. Tapi bagaimanapun juga, ketika mereka mulia, mereka benar-benar mulia. Tentu saja, ada beberapa orang yang berada di masa yang begitu gemilang. Jadi, mereka benar-benar beruntung. Tetapi ada beberapa yang berasal dari keluarga besar dan faksi, tetapi mereka berada pada masa terendah dan tersulit. Seluruh hidup mereka dihabiskan dalam periode itu. Namun meski begitu, orang tidak boleh berpikir bahwa mereka akan bersedia menjadi orang normal. Ini adalah kekuatan para ahli, dasar dari faksi-faksi besar. Tidak peduli seberapa rendahnya mereka, tidak peduli seberapa pahitnya mereka, mereka masih jauh lebih baik daripada banyak orang. Untuk beberapa alasan, Kincuan menantikan kedatangan orang-orang dari Sifanglen. Dia secara alami berharap untuk melihat para ahli dari Sifanglen di sini di sembilan surga. Lagi pula, di sembilan surga, Kincuan memiliki keunggulan absolut. Hanya saja ranahnya saat ini masih rendah. Begitu wilayahnya meningkat, dia akan menjadi penguasa sebenarnya dari sembilan langit. Dia bahkan tidak bisa membayangkan siapa yang bisa bersaing dengannya di puncaknya di sembilan surga. Tahun baru telah berlalu. Semuanya kembali normal. Keluarga Song yang dikhawatirkan semua orang tidak lagi menjadi ancaman. Sampai batas tertentu, mereka bahkan milik tempat ini. Semua orang tahu bahwa keluarga Song dipukuli di sini oleh Sifanglen dan hampir musnah. Sebenarnya, kebanyakan orang tidak terlalu menyukai orang-orang dari Sifanglen karena mereka yang tidak cukup kuat tidak akan bisa berhubungan dengan orang-orang dari Sifanglen. Ketika orang-orang dari Sifanglen datang, mereka pasti akan berbenturan dengan orang-orang papan atas. Hari ini, gelombang pertama orang dari Sifanglen datang dari sembilan langit. Meski mereka pernah mengalami apa yang terjadi saat keluarga Song pertama kali datang ke sini, masih ada orang yang pergi menonton. Mereka membayangkan jika mereka dipilih oleh orang-orang dari Sifanglen, keluarga mereka akan langsung melambung tinggi. Kepahitan yang disebutkan sebelumnya mungkin tidak dianggap pahit. Misalnya, bahkan jika mereka menjadi anjing untuk orang-orang dari Sifanglen, mereka masih bisa makan banyak. Sungguh kejam, menjadi anjing bagi orang lain dan tetap harus dipilih oleh mereka. Tidak banyak orang di angkatan pertama ini, tetapi mereka juga tidak sedikit. Tentu saja, ada lebih dari orang-orang dari keluarga Song. Saat itu, ada lebih dari seratus orang di keluarga Song. Kali ini, ada ribuan orang. Dan dari cara mereka berpakaian, tidak hanya satu orang, setidaknya ada tiga orang. Ada pria dan wanita, berdiri di tiga area. Salah satunya berpakaian merah, pria dan wanita mengenakan pakaian merah, dan ada pola yang dibentuk oleh tiga api. Polanya tidak besar, tapi sangat menarik. Sisi lain berpakaian hijau, hijau zamrut, yang terlihat sangat bagus. Orang-orang itu, baik pria maupun wanita, semuanya terlihat sangat baik. Pakaian hijau itu disulam dengan cabang pohon wilau hijau yang hidup. Sisi terakhir berpakaian hitam. Mereka terlihat sangat cakep, dingin, dan ketat, memberikan perasaan bahwa orang asing tidak ingin dekat dengan mereka. Ketika orang-orang ini muncul di sembilan surga, mereka semua melihat ke langit dan melihat sekeliling. Banyak dari mereka memiliki senyum bahagia di wajah mereka, dan ada juga senyum yang tak terlukiskan. Mereka tampak santai, rindu, dan ada senyuman yang tak terlukiskan. Itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. 2823 Kali ini, begitu banyak orang datang. Ada yang menantikannya, ada yang khawatir. Singkatnya, ada yang senang dan ada yang sedih. Kincuan tidak pergi untuk melihatnya. Dia hanya merasa tidak perlu. Dia bekerja keras untuk berkultivasi. Adapun orang-orang itu, siapapun yang ingin pergi dan merendahkan diri bisa pergi. Siapapun yang ingin dekat dengannya bisa pergi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Setelah orang-orang ini datang, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari tempat tinggal. Mereka tidak perlu melakukan ini sama sekali. Seseorang telah melakukannya untuk mereka. Yang harus mereka lakukan adalah memilih yang paling cocok dari mereka semua. Ini tidak sesederhana memilih tempat tinggal. Itu memilih orang yang cocok. Orang-orang di tempat ini. Lagi pula, mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka membutuhkan beberapa orang untuk melayani mereka. Jadi, mereka tidak menolak orang-orang ini. Mereka tahu apa yang diinginkan orang-orang ini. Tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka inginkan. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk memberikannya kepada mereka. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengeluh. Kekuatan sembilan surga juga mengerti. Untuk bisa masuk ke mata mereka, seseorang harus menjadi kekuatan besar di sini. Mereka tidak peduli dengan kekuatan kecil. Tapi kekuatan besar di sini terbiasa bebas dan tidak terkendali di sini. Secara alami, mereka tidak akan merasa nyaman menjadi pelayan. Tetapi jika mereka tidak pergi, maka bencana akan berakhir. Sangat cepat, orang-orang ini menemukan kekuatan. Beberapa bahkan menemukan dua atau tiga. Kekuatan ini akan melayani mereka di masa depan. Tentu saja, akan ada hadiah. Lagi pula, jika mereka disajikan cukup, mereka akan diberi tulang untuk dimakan. Keluarga Song adalah yang pertama datang dari Ten Directions Land. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan kali ini, orang-orang dari Negeri Sepuluh Arah ini secara alami tahu bahwa keluarga Song ada di sini. Sebenarnya, meski mereka semua berasal dari Negeri Sepuluh Arah, orang-orang ini belum tentu mengetahui keberadaan keluarga Song. Karena keluarga Song bukanlah eksistensi terkenal di Ten Directions Land. Dan orang-orang yang datang hari ini juga bukan penguasa Negeri Sepuluh Arah. Jadi, wajar jika mereka tidak saling mengenal. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak kuat, jadi mereka merasa sedikit lebih baik. Jika keluarga Song adalah kekuatan besar, kekuatan besar di Negeri Sepuluh Arah, mereka benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika mereka bertemu di sini. Adapun untuk bertindak seperti seorang tiran dan ingin melakukan apapun yang mereka inginkan di sini, mereka tidak akan berani. Tapi sekarang, hanya satu Song family dan mereka bertiga. Dan ngomong-ngomong, mereka bertiga memiliki hubungan yang dalam. Meskipun mereka berasal dari tiga sekte, mereka berasal dari sekte yang sama. Meskipun mereka biasanya bersaing satu sama lain. Namun, jika satu vaksi mengalami masalah besar, dua vaksi lainnya juga akan membantu dan melawan. Sekte Serigala Putih, Sekte Abadi Hijau, Bukit Iblis Hitam. Tiga kekuatan menetap di sembilan surga dengan sangat tenang. Dia punya tempat sendiri, jenis terbaik. Sejak awal hari, banyak orang pergi mengunjunginya. Namun, sebagian besar orang diblokir di luar pintu. Karena itu tidak cukup. Kincuan tidak pergi karena menurutnya itu tidak perlu. Tidak peduli siapa Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tenang. Setelah sekelompok orang ini tiba, mereka sangat tenang. Ini membuat Kincuan bingung. Mengapa orang-orang ini begitu patuh? Saat keluarga Song datang, mereka tidak begitu patuh. Kali ini, dengan banyaknya orang yang datang, mengapa mereka begitu patuh? Namun, memikirkannya, tidak mungkin seseorang dari negeri sepuluh arah datang ke sini hanya untuk pamer. Karena mereka datang ke sini, pasti ada alasannya. Sembilan surga pernah mengirimkan tanda-tanda keberuntungan, mungkinkah kali ini mirip? Atau mungkinkah surga yang sebenarnya telah muncul di sini? Sebagian besar waktu, yang disebut gua surga terberkati bukanlah gua surga terberkati yang sebenarnya. Surga sejati adalah dunia kecilnya sendiri. Ada dunia kecil di dalamnya yang tidak bergantung pada dunia besar ini. Mungkinkah surga yang sebenarnya muncul di sini? Biasanya, akan ada harta penting yang menyertai surga. Lagi pula, untuk bisa membentuk dunia kecil, harus ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Hal utama adalah bahwa baru-baru ini, Kincuan mengerti bahwa keributan sebesar itu berarti surga telah muncul. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa harta karun telah muncul. Apa yang disebut harta telah muncul sebelumnya, tetapi itu hanya menarik naga hitam. Itu tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, keributan itu sedikit besar. Sepertinya akan memakan waktu lama, jadi sesuatu seharusnya muncul di sembilan langit. Kalau tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak orang. Itu karena tidak semua orang dari ketiga faksi ini datang. Mereka bahkan mungkin menarik keberadaan yang sangat kuat. Kincuan masih berkultivasi dengan giat setiap hari. Dia mencoba untuk meningkatkan dunia kecil. Adapun surga, selama itu adalah sesuatu yang baik, pasti tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Kalau tidak, tidak akan ada keributan besar. Ini seharusnya menjadi rahasia bagi sembilan surga, tetapi mungkin bukan rahasia bagi suatu wilayah di Sifang. Atau mungkin kesempatan ini membutuhkan waktu. Itu bukan harta yang bisa diambil. Ini pasti tidak bisa diambil. Bahkan mungkin perlu waktu tertentu untuk tinggal di sini. Inilah mengapa Kincuan menduga bahwa ada kemungkinan besar bahwa itu adalah surga. Selain itu, itu adalah surga sejati. Jika itu benar-benar surga, Kincuan ingin mencobanya. Salah satu manfaat paling mendasar dari berkultivasi di tanah yang diberkati adalah berkultivasi di sana akan jauh lebih cepat daripada berkultivasi di dunia luar. Setidaknya dua kali lebih cepat dari berkultivasi di dunia luar. Bahkan mungkin beberapa kali atau bahkan sepuluh kali lebih cepat. Ini tergantung pada tingkat surga. Surga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin baik surga, semakin besar manfaatnya. Kecepatan kultivasi seseorang akan lebih cepat, dan itu hanyalah manfaat dasar. Beberapa gua surga sangat kecil dan hanya memungkinkan satu orang untuk berkultivasi. Jika seseorang berhasil menembus satu atau bahkan dua alam, energi spiritual di dalamnya akan habis. Jika surga itu cukup besar, maka itu akan bertahan lama. Tapi kebanyakan dari mereka kecil. Ada beberapa yang besar. Pada saat ini, sekte atau bahkan lusinan dari mereka akan datang dan bersaing memperebutkan tempat untuk dimasuki. Sekte yang lebih kuat memiliki lebih banyak bintik. Mereka yang tidak memiliki bintik lebih sedikit atau bahkan tidak ada bintik sama sekali. Ini adalah kekejaman dunia seni bela diri. Yang kuat dihormati. Ini juga keuntungan memiliki sekte yang kuat. Jika seseorang tidak cukup kuat, maka di depan sekte yang kuat, seseorang tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan tidak layak disebut. Inilah mengapa kebanyakan orang akan bergabung dengan vaksi besar dan mengandalkan pohon besar. Dengan sekte yang kuat, seseorang akan dapat menikmati banyak manfaat. Misalnya, tempat di surga. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang memiliki kekuatan yang cukup di sekte tersebut dan dapat berkontribusi pada sekte tersebut. Hubungan antara individu dan sekte saling menguntungkan. Semakin kuat, semakin banyak yang akan mereka dapatkan dari sekte tersebut. Tentu saja, semakin banyak yang akan mereka berikan kembali ke sekte. Tanpa kekuatan, bahkan jika seseorang bergabung dengan sekte, seseorang hanya akan menjadi pekerja serabutan. Hal-hal baik tidak akan terjadi pada salah satunya. 2824. Hari-hari damai berlangsung selama hampir sebulan. Sesuatu terjadi lagi. Itu karena seorang wanita. Wanita Kincuan. En, di mata Kincuan, dia adalah wanitanya. Tantai Huangqing. Seorang murid dari Black Demon Ridge melihatnya dan terkejut. Dia bertanya-tanya dan menemukan lebih banyak tentang dia. Pada akhirnya, dia menunjuk ke arah Kincuan. Orang ini sangat berhati-hati. Dia bertanya-tanya dan menemukan tentang perbuatan Kincuan. Tapi dia sangat menyukai wanita ini, jadi dia merasa harus mencoba. Namun, dia harus meninggalkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia mengarahkan ujung tombak ke Kincuan dan bukan Tantai Huangqing. Metodenya sederhana. Tantang Kincuan. Tantangan ini tidak sederhana. Ada terlalu banyak hal di dalamnya. Jika Anda tidak menerima, maka orang lain akan berpikir bahwa Anda tidak sebaik dia. Jika Anda menerimanya, maka beberapa orang akan mencapai tujuan mereka. Mereka berharap Anda bisa menang. Di pertandingan berikutnya, ada lebih banyak rahasia. Tantangannya bisa berupa pertarungan hidup atau mati. Itu juga bisa menjadi pertarungan yang damai. Tentu saja, orang tidak boleh berpikir bahwa pertarungan yang damai akan sepenuhnya aman. Bilah dan pedang tidak memiliki mata. Tidak jarang cedera yang tidak disengaja terjadi. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa membiarkannya pergi. Lagi pula, kecelakaan itu sudah terjadi. Seseorang hanya bisa menggunakan metode lain untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, beberapa orang melihat ini dan sengaja melewatkannya selama kompetisi. Terus terang, mereka sengaja meleset. Mereka bisa mengambilnya kembali, tapi mereka tidak bisa. Banyak orang menggunakan ini untuk mencapai beberapa tujuan yang tidak diketahui. Bagaimanapun, pihak lain menganggapnya serius. Jika itu hanya sebuah spar, maka mereka akan terganggu dan ceroboh. Bahkan jika bilahnya diarahkan ke tempat yang fatal, mereka tidak akan berpikir bahwa itu berbahaya. Ketika mereka menyadarinya, mungkin sudah terlambat. Semuanya akan terlambat. Inilah yang direncanakan pria dari Black Demon Reach. Jika dia tidak bisa menang, maka dia akan mengaku kalah. Dia tidak bisa menyentuh wanita ahli. Dia akan menanggungnya. Dia akan menanggungnya. Lawannya adalah seorang ahli. Tetapi jika lawannya tidak sekuat dia. Kemudian dia hanya akan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan dan dia tidak menahan diri. Ini rencananya. Dia bisa menyerang dan bertahan. Dia pada dasarnya merasa bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kincuan tersenyum saat melihat tantangan itu. Sebenarnya, semua orang tahu apa yang direncanakan orang ini. Hanya saja tidak perlu menunjukkannya. Selama periode waktu ini, tingkat kultifasi Kincuan tidak meningkat. Namun, itu hampir sampai. Titik kritis untuk menerobos akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, dia menerima surat tantangan. Kincuan sudah lama tidak ditantang. Adapun untuk menantang orang lain, dia bahkan lebih membencinya. Sejujurnya, sudah lama sejak dia menerima tantangan. Sekarang dia melihatnya, dia sedikit bersemangat. Dia bahkan ingin bertarung sampai mati. Kembali, harus kembali. Namun, karena pihak lain ingin memanfaatkannya, Kincuan secara alami tidak akan membiarkannya. Pertempuran hidup dan mati. Kincuan langsung mengatakan bahwa itu adalah pertempuran hidup dan mati. Jika dia takut, lupakan saja. Ketika Kincuan muncul dan bermain dengan sangat keras, dia merasa pihak lain akan ketakutan. Aku bisa menakutimu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu bersenang-senang. Pemuda dari Black Demon Ridge telah melakukan banyak hal baru-baru ini. Misalnya, Kincuan. Dia pikir dia memahami Kincuan dengan sangat baik. Orang ini jenius, tapi dia juga jenius. Pada level ini, tidak ada kekurangan jenius. Meskipun orang memiliki penilaian tinggi terhadap Kincuan. Tapi ini adalah sembilan langit, jadi seberapa tinggi dia. Mungkin itu lumayan, tapi dia masih merasa itu berlebihan. Jika dia tidak mencoba, dia tidak akan percaya. Ketika dia menerima jawaban Kincuan, meskipun dia terkejut, dia sedikit kesal. Dia menantangnya untuk bertanding secara damai, tetapi dia menginginkan pertempuran hidup dan mati. Siapa yang ingin kamu takuti? Wajar jika pemuda itu kesal. Dia adalah orang hebat di Black Demon Ridge. Meskipun dia bukan yang terkuat di generasi ini, dia berada di tiga besar. Namun, dia tidak terkendali, jadi dia tidak bisa menjadi pemimpin generasi ini, tapi dia pasti inti dari generasi ini. Dia juga sangat bangga dan sombong. Menerima. Dia harus menerima. Selain itu, banyak orang di Black Demon Ridge mendukungnya untuk menerima. Kaka ketiga, bahkan di Tanah Sepuluh Arah, dia adalah naga di antara manusia. Seorang jenius kecil dari sembilan langit tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Orang bodoh benar-benar tidak takut. Itu benar, dia tidak tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Lelucon yang luar biasa. Sebenarnya, saya ingin berjuang untuk kakak ketiga, tetapi sekarang saya merasa lebih baik bagi kakak ketiga untuk membunuhnya. Kami akan memberi tahu orang-orang dari sembilan surga tentang perbedaan di antara kami. Yang disebut jenius dari sembilan surga tidak ada apa-apanya di depan kakak senior ketiga. Orang-orang ini berbicara satu demi satu. Seseorang harus mengatakan bahwa itu sangat bagus untuk didengarkan. Orang yang menantang kincuan disebut kakak ketiga. Hati kakak ketiga berangsur-angsur menjadi tenang. Dia awalnya takut menerima pertempuran hidup dan mati ini sedikit gegabuh, tapi sekarang dia merasa terlalu banyak berpikir. Kapan dia menjadi begitu penakut? 2825. Kakak ketiga benar-benar lega. Kincuan secara alami tidak mengambil hati. Dia telah berhubungan dengan banyak anak muda yang kuat. Kejeniusan keluarga Song juga berasal dari Sifang, jadi dia sangat jelas tentang kekuatannya. Bahkan jika pemuda dari Black Demon Ridge ini lebih kuat, seberapa kuatkah dia? Waktunya ditetapkan besok. Keesokan paginya, ada banyak orang di panggung bela diri agung kota suci. Mereka semua ada di sana untuk menonton pertunjukan. Kincu berada di sembilan surga, jadi secara alami luar biasa di sisi kota suci. Sekarang orang-orang dari Black Demon Ridge datang untuk menantang kincuan. Ini juga merupakan ujian dan kontes antara kekuatan Sifang dan penduduk asli sembilan surga. Agak tidak pantas menggunakan ahli yang lebih tua. Dengan begitu, Kincuan mungkin tidak setuju. Jika mereka memaksanya, tidak ada gunanya mengujinya. Mereka mungkin juga hanya bertarung. Jadi yang terbaik bagi anak muda untuk bertanding. Mereka bisa melihat kedalaman kekuatan mereka dan tidak merusak keharmonisan. Tapi begitu mereka melihat kedalaman kekuatan mereka, maka akan ada masalah. Pengujian bukanlah kata yang baik untuk memulai. Pengujian adalah pendahulu untuk semacam tindakan. Tentu saja, ujian di sini hanyalah sebuah pertandingan. Nyatanya, spar adalah ujian. Itu bukan pertarungan sederhana, juga bukan pertarungan sederhana untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Alasan mengapa Kincuan menerima tantangan seperti itu adalah karena dia bisa membuat pihak lain kehilangan segalanya. Karena jika seseorang mati, mereka tidak akan bisa menguji kekuatannya. Jika mereka tidak mengetahui kekuatannya, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, tidak perlu mengujinya. Karena mereka mengujinya, itu berarti mereka takut. Semua orang tahu apa yang mereka takuti. Ketika Kincuan tiba di panggung bela diri besar, saudara ketiga telah tiba dan sudah berdiri di panggung bela diri. Dia menyilangkan lengannya dan menutup matanya. Dia seperti pohon pinus, tidak bergerak. Ada lautan manusia di sekitarnya, tetapi seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia ada di sini, Kincuan ada di sini. Sudah kubilang Kincuan pasti akan datang. Siapa bilang Kincuan tidak berani datang? Sekarang sudah hampir waktunya. Aku sangat menantikannya. Kerumunan secara otomatis membuka jalan. Kincuan tersenyum dan menganggup pada orang-orang ini saat dia berjalan. Tidak ada wasit dalam pertempuran seperti itu. Itu spontan, dan tidak ada pantangan. Itu adalah pertempuran, tidak peduli metode apa yang digunakan, terutama dalam pertempuran hidup dan mati. Pada prinsipnya, mereka tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hanya ketika satu sisi mati mereka bisa berhenti. Tentu saja, jika satu pihak memohon belas kasihan, itu juga bisa dihentikan. Lagipula, pihak lain sudah mengaku kalah dan memohon belas kasihan. Namun, tidak apa-apa jika mereka bersikeras membunuhnya, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Beberapa orang lebih baik mati daripada memohon belas kasihan dalam pertempuran semacam ini. Karena ini adalah gaya pertempuran. Jika Anda memohon belas kasihan, itu akan sangat memalukan. Selain itu, itu akan menjadi jenis yang paling memalukan. Karena itu, dia lebih baik mati daripada memohon belas kasihan. Karena ada situasi lain, mereka yang memohon belas kasihan dan selamat mungkin masih akan mati. Bahkan jika mereka hidup, mereka akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan bahkan mungkin bunuh diri pada akhirnya. Jadi, lebih baik mati langsung di panggung bela diri. Dengan begitu, mereka masih memiliki tulang punggung. Kincuan berjalan ke atas panggung. Baru saat itulah kakak ketiga membuka matanya dan tersenyum pada Kincuan. Pada saat ini, seolah-olah mereka bukan lawan, tapi teman selama bertahun-tahun. Halo, kata kakak senior ketiga. Halo, kata Kincuan sambil tersenyum. Wanitamu sangat cantik, aku sangat menyukainya, kata kakak ketiga dengan serius. Rumput di kuburan orang terakhir yang mengatakan itu telah berubah selama beberapa generasi, kata Kincuan dengan acuh-ta'acuh. Tidak perlu marah, hanya yang tidak kompeten yang akan marah, dan mereka yang mampu hanya akan membuat orang lain marah. Menarik, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Sebenarnya kita tidak perlu bertengkar. Kamu masih muda, dan wanita tidak perlu, kata kakak ketiga dengan ramah. Apakah kamu tahu bahwa kamu seperti badut sekarang? Apakah kamu pikir kamu berhak berbicara omong kosong di depanku? Nada tenang Kincuan membuat kakak ketiga sangat tidak nyaman. Dia sebenarnya lebih suka melihat Kincuan yang marah. Juga, kata-kata Kincuan membuatnya sangat marah. Apa maksudmu aku punya hak untuk berbicara omong kosong di depanmu? Wajah kakak ketiga agak jelek. Dia tidak membuat Lin Fan marah, tapi dia malah membuat dirinya sendiri marah. Beberapa orang di bawah, termasuk tetua kakak ketiga, mengerutkan kening saat melihat ini. Di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa Kincuan telah menang. Kakak ketiga tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia mencoba menenangkan ekspresinya dan mempertahankan senyumnya. Kakak Kin, tolong. Serang, jika tidak, kamu akan mati dengan penyesalan. Kincuan menganggup dan berkata. Kakak ketiga hampir tidak bisa menahannya. Tapi kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Meski menahannya, dia masih sangat marah. Nak, kamu akan menangis nanti. Aku akan membuatmu mati dengan kematian yang menyakitkan. Kakak senior ketiga menyerang. Dia maju selangkah dan auranya berubah drastis. Dalam sekejap, dia seperti pedang tajam yang telah terhunus. Sebuah lingkaran cahaya mengelilinginya dan matanya terfokus pada Kincuan. Kincuan acu tak acu seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Kekuatan kakak ketiga tidak buruk. Dia beberapa alam kecil lebih tinggi dari Kincuan. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti salah satu yang teratas dalam kelompok usianya dan pilar masa depan. Orang seperti ini sebenarnya bisa dianggap sebagai kekayaan sekte, karena di masa depan, ketika sekte mencapai generasinya, mereka akan menjadi inti absolut, dan salah satu dari sedikit orang inti. Orang seperti itu adalah masa depan sekte, masa depan keluarga. Sekarang ada pertempuran hidup dan mati di sini, pasti akan ada ahli yang melindunginya. Tapi pertempuran sudah dimulai dan dia tidak bisa menghentikannya. Kalau tidak, itu akan menjadi hambatan dan penghalang mental. Itu akan menjadi simpul di hatinya dan dia mungkin tidak dapat meningkat di masa depan. Penggarap harus memiliki pikiran yang jernih. Itu sebabnya dia hanya bisa menantangnya. Paling-paling, jika dia diambang kematian, dia akan menyelamatkannya. Meski itu tidak bagus, dia masih bibit yang bagus untuk sekte tersebut. Kincuan meningkatkan kondisinya ke puncaknya. Nine Cauldron God Dragon Fish digunakan. Dia menggabungkan kekuatan dunia. Keluaran Kincuan sudah sangat kuat. Meskipun ranah lawannya lebih tinggi, Kincuan bisa menutupi celah tersebut. Peng-peng. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Adegan pertempuran itu sangat kejam. Kincuan bertarung tanpa menahan diri. Dia bahkan tidak menggunakan Gatai Celestial Presure miliknya. Itu karena tidak perlu. Kakak ketiga merasa ada yang tidak beres. Meskipun kedua belah pihak tampak setara, dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Serangannya tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi serangannya berbeda dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Memukul Yin dan Yang. Kincuan memiliki kemampuan untuk memukul Yin dan Yang. Dia bisa memukul Anda sampai Yin dan Yang Anda kehilangan keseimbangan. Selain itu, serangan Kincuan hanya akan semakin kuat dan kuat. Setiap serangan akan meningkatkan kekuatan sebesar 1%. Ini tidak tampak besar tetapi ketika diakumulasikan, itu akan menakutkan. Meskipun dikatakan bahwa ketika para ahli bertarung, kemenangan atau kekalahan diputuskan dalam sekejap. Tapi ketika para ahli bertarung, mereka menyerang dengan sangat cepat dan dalam sekejap, banyak kemampuan bisa digunakan. Sebenarnya, ada banyak gerakan di antara para ahli. Lagipula, mereka memiliki banyak kemampuan bertahan. 2.826 Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin banyak perhatian yang dia berikan pada kemampuan bertahannya sendiri. Karenanya, pertarungan antara para ahli tidak diputuskan dalam sekejap. Ada segala macam kemampuan menyelamatkan jiwa, teknik kultivasi, harta sihir, kekuatan gaib, dan sebagainya. Banyak ahli bahkan memprioritaskan kelangsungan hidup mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka tidak berusaha membunuh musuh dan hanya berusaha melindungi diri mereka sendiri. Meskipun menyerang adalah pertahanan terbaik, bertahan membabi buta pada akhirnya akan menyebabkan kekalahan. Namun, orang tidak fokus sepenuhnya pada pertahanan. Mereka hanya menempatkan banyak penekanan pada pertahanan. Pertahanan yang kuat juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan. Singkatnya, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya akan lebih kuat. Dikatakan bahwa pada akhirnya, budaya dan yayasan adalah faktor penentu. Itu sama untuk seniman bela diri. Pada akhirnya, semua orang hampir sama. Otak sangat penting untuk siapa yang pada akhirnya akan lebih kuat. Tentu saja, beberapa yang sudah kuat dikecualikan. Kebanyakan orang lebih bersaing pada keberuntungan dan otak. Lagipula, kekuatan semua orang hampir sama. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pada akhirnya, itu bergantung pada otak, rencana, penggunaan, dan keberuntungan. Pertempuran berlanjut. Namun, banyak orang tidak bisa memahami pertempuran ini. Kakak ketiga terus menyerang. Kincuan tampaknya menyerang, tetapi dia tidak benar-benar menyerang. Itu lebih seperti dia melepaskannya. Namun, saat dia bertahan, dia maju selangkah demi selangkah. Sepertinya kincuan yang menyerang. Kakak ketiga sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sebelum dia datang, dia percaya apa yang dikatakan kakak seniornya dan tidak menganggap serius kincuan. Namun, setelah pertarungan ini, ada yang tidak beres. Meskipun sepertinya kedua belah pihak seimbang saat ini. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Serangan kincuan semakin kuat dan kuat. Lagipula, satu gerakan demi satu, kekuatannya juga meningkat. Kakak ketiga dapat dengan jelas merasakannya. Tentu saja, dia berpikir bahwa kincuan menyembunyikan kekuatannya sebelumnya dan kekuatan yang meningkat hanyalah kekuatan kincuan yang sebenarnya. World power adalah teknik yang saleh. Itu adalah teknik yang benar-benar saleh. Apalagi sampai saat ini, kincuan belum mencapai batas atas. Pada prinsipnya, itu bisa ditumpuk tanpa batas hingga dia bisa mengalahkan lawan. Namun, kincuan belum pernah mencapai batas atas sebelumnya. Dia tahu pasti ada batas atas. Batas atas adalah seberapa kuat tubuhnya dan berapa banyak kekuatan yang bisa dia tahan. Lagipula, jika kekuatannya terlalu kuat dan tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahannya, maka hanya akan ada dua hasil. Salah satunya adalah mencapai batas atas dan berhenti meningkat. Yang lainnya adalah terus meningkatkan jumlah musuh, tetapi itu akan mengakibatkan terbunuhnya 3000 musuh dan kehilangan 800 musuh mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, itu akan mengakibatkan terbunuhnya 800 musuh dan kehilangan 3000 musuh mereka, atau binasa bersama. Namun, kincuan percaya bahwa begitu dia mencapai batasnya, tidak akan ada lagi penumpukan. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Kakak ketiga tidak bisa lagi menahan serangan kincuan. Sebelumnya, dia terus mundur, tapi sekarang, dia hampir pingsan. Bang! Kakak ketiga dikirim berguling oleh pukulan kincuan, tampak sangat menyedihkan. Kincuan sudah menyerang lebih dari 100 kali. Kekuatan serangannya telah berlipat ganda. Meskipun ranah kincuan sedikit lebih rendah dari kakak senior ketiga, kekuatan serangannya tidak kalah sama sekali, belum lagi kemampuan bertahannya. Dan ini berdasarkan premis bahwa kincuan tidak melemahkan lawannya. Kalau tidak, tidak perlu menumpuk momentum dunia. Dalam pertempuran ini, kincuan ingin menguji kekuatan dunianya. Ada banyak hal yang dia butuhkan untuk berlatih dan menemukan cara terbaik untuk menggunakannya. Oleh karena itu, pertempuran hidup dan mati kincuan kali ini hanyalah pelatihan pertempuran. Jika kakak senior ketiga tahu tentang ini, dia pasti akan muntah darah. Sama seperti itu, kakak ketiga tidak dapat menahan peningkatan ganda sama sekali. Jika dia tidak mengandalkan teknik kultifasi khusus, gerakan ini saja bisa melukainya secara serius. Oleh karena itu, kincuan melihat tangannya, sedikit tidak puas. Wajah kakak ketiga pucat. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menggunakan teknik disipasi khusus untuk mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 30 persen. Meski begitu, dia masih dalam keadaan menyedihkan. Seperti bayangan. Wajah kakak ketiga berubah drastis. Sosok kincuan sudah tiba di depannya. Berhenti. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, dan seseorang bergegas mendekat. Bang! Namun, dia masih selangkah terlambat. Serangan kincuan ini adalah serangan kekuatan penuh. Lagi pula, serangan tadi tidak melukai lawannya secara serius, tetapi hanya membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Nyatanya, lengan kakak ketiga bergetar saat ini, dan dia tidak bisa mengangkatnya. Beberapa tetua Black Demon Ridge secara alami tahu. Kincuan tidak menyadarinya, jadi dia harus bertangan besi. Bang! Ketika serangan itu mendarat di tubuh kakak ketiga, itu membuatnya terbang. Kakak ketiga, yang berada di udara, muntah darah tanpa henti. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam menyerang kincuan dengan marah. Tekanan surgawi mata dewa. Teknik perlindungan dao. Niat berjuang berlian. Bang! Setelah menerima serangan pria tua itu secara langsung, kincuan mundur. Dia kemudian menoleh dan menatap pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening. Dia memandang kincuan dan kemudian ke tangannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa serangannya tidak bisa langsung membunuhnya. Kincuan memandang kakak ketiga, yang berada di ambang kematian, dan kemudian menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Melanggar aturan panggung dan menyelinap menyerangku. Kamu sudah sangat tua, jadi bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu melakukan hal gila seperti itu? Kincuan berkata dengan tenang. Orang tua itu salah. Dia hanya ingin memaksa kincuan mundur dan serangan itu untuk membuat kincuan berhenti. Namun, dia tidak menyangka bahwa kincuan akan benar-benar melakukan serangannya secara langsung. Dia melihat muridnya dikirim terbang, jadi dia tidak berhenti marah. Adapun dimarahi, dia tidak peduli. Black Demon Ridge tidak peduli dengan reputasi mereka. Dia hanya ingin kincuan mati. Namun, dia tidak mati dan sepertinya dalam keadaan baik, jadi dia terkejut. Pria muda ini tidak sederhana. Dia secara alami tahu saat kelemahan itu. Bagaimanapun, dia masih dalam kondisi lemah. Tetapi bahkan setelah dilemahkan, kekuatannya masih ada. Untuk orang-orang seperti kincuan yang berada di tingkat keempat Nirvana Realm, dia masih bisa menamparkan mereka sampai mati. Ini adalah penindasan alam. Bahkan jika Anda seorang jenius, betapapun hebatnya Anda, Anda tidak akan dapat melewati celah ini. Tapi sekarang dia tertegun. 2827. Pria tua berbaju hitam itu tertegun. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh kincuan. Selama dia membunuh kincuan, orang lain hanya akan mengatakan beberapa kata dan itu akan berakhir dengan cepat. Tidak ada yang akan merasa dirugikan untuk orang mati terlalu lama. Apalagi, Black Demon Ridge mereka datang dari mana-mana. Ini adalah penindasan pesawat dan tidak ada yang akan bergosip tentang mereka. Tapi sekarang dia tidak berhasil, itu sedikit canggung. Juga, dia terkejut, sangat terkejut. Kincuan memandang lelaki tua itu dengan tenang tetapi tatapan itu membuat lelaki tua itu tidak nyaman dan bahkan sedikit gelisah. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa tidak nyaman. Kalau dipikir-pikir, itu karena mata Lin Fan terlalu tenang. Aku terlalu cemas sekarang. Itu salahku. Dia kalah. Lelaki tua itu memikirkannya dan berkata. Meski mengaku kalah, sikapnya tetap tinggi dan perkasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur, kata Kincuan. Orang tua itu memandangi muridnya yang terluka parah dan ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, ekspresinya menjadi jelek. Seseorang dari sembilan surga sebenarnya tidak memberikan wajah apapun kepada Black Demon Ridge. Dia telah mempermalukan Black Demon Ridge di depan begitu banyak orang, jadi dia sangat marah. Dia menatap Kincuan dengan niat membunuh di matanya. Kincuan tersenyum dingin padanya. Tentu saja, dia melihat semuanya. Tapi kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sangat kuat dan dia benar-benar tidak mengkhawatirkan lelaki tua itu. Lagi pula, dia benar-benar tidak khawatir sekarang. Selain itu, wilayahnya terus meningkat. Seiring waktu berlalu, orang-orang ini akan rentan di depannya. Kemudian, Kincuan dan binatang buasnya akan membunuh mereka seperti ayam dan anjing. Oleh karena itu, dia sekarang dapat dengan tenang melihat semua yang dilakukan orang lain kepadanya, karena tidak lama kemudian, orang-orang ini akan sangat menyesalinya sehingga wajah mereka menjadi hijau. Black Demon Ridge telah mundur selangkah. Anak muda, jangan tidak tahu berterima kasih. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, dia harus mati hari ini, kata Kincuan acuh-ta'acuh. Beraninya kamu, orang tua itu sangat marah. Kemudian, dia menyerang. Kincuan melepaskan King Kong Rat dan menyerang kakak ketiga. Kincuan menghadapi pria tua itu. Karena mereka sudah rontok, maka mereka harus rontok sepenuhnya. Menunggu kematian, orang tua itu sangat marah. Namun, Kincuan terjerat dengan lelaki tua itu. Orang tua itu kuat, tetapi melawan Kincuan, kekuatan serangannya yang kuat, yang dia banggakan, menjadi sedikit pucat dan tidak berdaya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa mengalahkan Kincuan. Dia jauh lebih kuat dari lawannya dalam hal tingkat kultifasi, tapi dia tidak bisa mengalahkannya. Sebaliknya, kemampuan ofensif pihak lain semakin kuat dan kuat. Sebenarnya, ini adalah kecenderungan umum dunia. Kemampuan yang ditumpangkan masih ada, dan ditumpangkan lagi. Selama dia tidak meninggalkan keadaan pertempuran, kekuatan dunia akan terus menumpuk. Orang tua itu telah bergabung dalam pertempuran untuk menyelamatkan kakak ketiganya. Sejak itu, mereka saling berhadapan, jadi mereka selalu dalam keadaan bertempur. Semakin banyak orang tua itu berkelahi, semakin dia menjadi jengkel. Ini karena dia merasa serangan Kincuan mengancam dan tidak nyaman. Itu menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Kekuatannya juga semakin kuat dan kuat. Tren umum dunia adalah teknik yang saleh karena semakin banyak yang bertarung, semakin kuat jadinya. Selama seseorang memiliki daya tahan yang cukup, semakin banyak yang bertarung, semakin kuat jadinya. Pada akhirnya, hanya ada dua hasil. Satu harus dibunuh oleh Kincuan, dan yang lainnya akan melelahkan Kincuan sampai mati. Tentu saja, mereka juga bisa memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kincuan memiliki teknik yang saleh seperti tren umum dunia. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Mereka akan membunuhnya dengan cepat atau tidak bertarung sama sekali. Singkatnya, semakin lama pertarungan, bahkan jika Kincuan berada di tahap keempat alam Nirvana, dia akan mampu membunuh lelaki tua itu. Daya tahan Kincuan sangat bagus, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah mesin gerak abadi. Salah satunya adalah fisiknya yang kuat, tubuh tiran yang luar biasa. Yang lainnya adalah tulang naga ilahi dan pelet naga. Juga, ketika dia memperoleh tren umum dunia, semakin kuat ranah tren umum dunia, semakin kuat fisik dan daya tahannya. Ini adalah karakteristik dari teknik kultivasi, dan itu juga untuk melayani tren umum dunia dengan lebih baik. Kakak senior ketiga sudah mati. Orang tua itu tidak memiliki keuntungan sekarang. Dia bahkan menggunakan jurus pembunuhnya sekali. Pada saat ini, orang-orang dari Black Demon Ridge di bawah melihat ada yang tidak beres, jadi dua orang tua lagi datang untuk menghentikan Kincuan. Niat membunuh di mata mereka sangat kuat. Ini karena mereka sekarang percaya bahwa beberapa rumor di sini adalah tentang Kincuan. Sebelumnya mereka tidak percaya, tapi sekarang mereka percaya, termasuk apa yang terjadi pada keluarga Song. Sekarang mereka menghadapi masalah yang sama yang pernah dihadapi keluarga Song. Saat itu, keluarga Song ingin menyingkirkan Kincuan untuk mencegah masalah di masa depan. Namun pada akhirnya, mereka berkompromi. Sekarang, Black Demon Ridge juga menghadapi masalah ini. Mereka tidak tahu apakah mereka harus berusaha keras. Jika mereka membunuh Kincuan, secara alami tidak akan ada masalah di masa depan. Namun, mereka juga takut tidak bisa membunuhnya. Dengan potensi Kincuan, masa depannya tidak terbatas. Mungkin Black Demon Ridge benar-benar tidak bisa menghentikannya saat itu. Namun, jika mereka mengaku kalah sekarang, mereka benar-benar tidak mau. Kincuan memandangi ketiga lelaki tua itu. Kakak senior ketiga sudah mati. Kincuan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ketiga lelaki tua itu tidak menghentikannya. Setelah pertempuran ini, reputasi Kincuan kembali menyebar. Saat itu, apa yang terjadi pada keluarga Song membuat Kincuan menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari Sifanglen? Dan ketika mereka datang ke sini, mereka masih harus berbaring. Meskipun mereka tidak merasa bahwa hubungan mereka dengan Kincuan baik, setiap orang memiliki rasa kehormatan daerah. Ini adalah rasa kehormatan nasional dan kehormatan nasional. Sebagai orang-orang dari sembilan surga, bahkan jika beberapa dari mereka berasal dari tempat lain, mereka masih merasa seperti orang-orang dari sembilan surga. Jadi bagaimana jika Sifanglen anda luar biasa? Sembilan langit kami tidak kalah denganmu. Setelah Kincuan pergi, dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa pihak lain tidak menghentikannya. Dia masih khawatir pihak lain akan menjadi gila. Jika itu terjadi, dia mungkin benar-benar harus meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi. Dia tidak ingin pergi sekarang dan dia tidak ingin bersembunyi. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa gua surga yang diberkati akan muncul di sini. Ketika saatnya tiba, jika dia bisa pergi ke sana, dia mungkin bisa menembus dunia kecil. Inilah mengapa Kincuan sangat iri dengan gua surga yang diberkati ini. Karena gua surga yang diberkati pada dasarnya telah dikonfirmasi. Hanya saja, pembatasan di sana belum dicabut. Dan tidak ada vaksi besar yang mencoba membuka pintu. Tidak ada yang mau membuka pintu. Lagi pula, jika mereka ceroboh, mereka pasti akan kehilangan banyak orang. Jadi, semua orang menunggu sekarang. Inilah mengapa Black Demon Ridge tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Kincuan. Jadi, ketika Kincuan pergi, mereka bisa mundur. Tapi mereka telah ditampar di wajah. Mereka mungkin juga tidak menunjukkan diri mereka sejak awal. Sekarang setelah mereka menunjukkan diri, reputasi mereka hancur, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Ini membuat mereka merasa sangat buruk sehingga mereka ingin muntah darah. Kincuan pergi untuk melihat apa yang disebut gua surga yang diberkati. Setelah melihatnya, Kincuan tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ini karena ada beberapa formasi dalam batasan gua surga yang diberkati. Mereka adalah formasi yang sangat indah di dalam formasi. Bukan hanya itu, tetapi ada bahaya di mana-mana. Juga, sebenarnya ada formasi pertahanan. Bunga Iblis Haus Darah dan Ular Bunga Lima Warna Ini adalah dua jenis tanaman, tetapi mereka adalah dua tanaman khusus. 2828 Bunga Iblis Haus Darah dan Ular Bunga Lima Warna keduanya adalah binatang tipe tanaman. Keberadaan seperti itu tidak jarang. Bunga, rumput, dan pohon juga bisa menjadi monster. Namun, tumbuhan juga memiliki kekurangan dan keterbatasannya sendiri. Itu adalah kemampuan untuk bergerak. Monster tipe tumbuhan memiliki mobilitas yang sangat buruk. Mereka bisa bergerak, tapi kecepatan mereka lambat. Beberapa bahkan tidak bisa meninggalkan jarak tertentu. Itu tidak berarti bahwa mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Pada dasarnya, itu hanya kisaran. Semakin kuat, semakin besar area efeknya, dan semakin cepat kecepatannya. Apalagi keberadaan seperti itu tidak bergantung pada kecepatan. Kekuatan serangan mereka sangat menakutkan, dan banyak dari mereka sangat beracun. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan kecepatan yang gila. Setelah terjerat, sangat mungkin seseorang akan kehilangan nyawanya. Bunga setan haus darah dan ular bunga lima warna sangat beracun. Bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna adalah dua yang paling terkenal. Meskipun bunga iblis haus darah adalah tanaman, itu tampak seperti wanita cantik yang tak tertandingi. Dia begitu lembut dan memikat sehingga dia hampir bisa dianggap sebagai real deal. Tetapi keberadaan khusus ini, selama Anda mengetahuinya, sekilas Anda akan tahu bahwa itu bukan manusia, tetapi sangat mirip. Ini seperti sekilas mengetahui bahwa itu palsu, tetapi tidak bisa membedakan di mana itu palsu. Di sisi lain, ular bunga lima warna tampak seperti ular raksasa, ular raksasa yang cerah dan cantik. Kemunculan kedua tanaman ini, ditambah dengan formasi susunan, secara langsung mempertaruhkan pintu masuk ke enclave terberkati. Kedua jenis tumbuhan ini dapat menyerap sedikit energi spiritual yang mengalir keluar dari enclave terberkati dari pintu masuk. Vegetasi di sini sangat subur, sehat, dan penuh spiritualitas. Selanjutnya, bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna, dua akar spiritual langit dan bumi, telah lahir di sini. Ya, akar roh. Meskipun keduanya adalah spirit roots of heaven and earth, dan meskipun mereka sangat berbahaya, mereka tetaplah harta karun. Dikatakan bahwa bunga setan haus darah adalah bahan utama dalam beberapa pil obat yang sangat berharga. Banyak orang ngiler saat mereka melihat bunga iblis haus darah dan ular bunga warna-warni. Kedua barang ini sangat berharga. Sayangnya, meskipun itu adalah harta yang bagus, mereka memiliki duri. Dia tidak tahu apakah kantong terberkati ini telah melahirkan dua akar spiritual ini, atau apakah kedua akar spiritual ini telah menemukan kantong terberkati ini dan memutuskan untuk mengakar di sini. Singkatnya, dua akar roh yang berbahaya ini sangat menakutkan, dan mereka menjadi penghalang bagi semua orang untuk memasuki kantong terberkati. Sebenarnya, setiap gua surga dan tanah yang diberkati memiliki beberapa batasan. Ini juga semacam hukum. Tidak banyak akar roh yang kuat, tapi bukan berarti jumlahnya tidak banyak. Itu juga tergantung pada lokasinya. Singkatnya, sangat jarang melihat akar roh yang kuat, dan banyak dari mereka bahkan tidak memiliki kekuatan serangan. Bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna adalah hasil panen terbaik. Bunga setan haus darah juga dikenal sebagai ratu bunga setan haus darah. Ular bunga lima warna juga dikenal sebagai raja ular bunga lima warna. Itu sangat beracun. Tidak hanya serangannya ganas, tetapi juga bisa menyemprotkan racun dan mengeluarkan aroma beracun. Wangian ini sangat menyenangkan, membuat orang merasa tidak bisa berhenti. Selama dia menciumnya, dia tanpa sadar akan terus menarik napas lagi. Bahkan jika dia diberitahu bahwa itu beracun, dia akan terus menarik napas lagi. Bahkan jika dia diracun sampai mati, dia masih akan terus menarik napas lagi. Oleh karena itu, setelah puluhan orang meninggal hari itu, mereka semua mundur dan terus mencari cara untuk memecahkannya. Gas beracun tidak sulit untuk dihadapi. Seseorang hanya perlu menahan napas, mengambil penawar racun, atau membawa harta penolak racun. Namun, bunga setan haus darah dan ular bunga lima warna tidak hanya kuat dalam hal racun, tetapi kecakapan tempur mereka juga menakutkan. Meski mereka tidak bergerak, kecepatan serangan mereka sangat cepat, sehingga sulit untuk bertahan melawan mereka. Setelah terjerat, bahkan jika seseorang kebal terhadap racun, itu tidak akan berguna. Pasti ada orang yang tidak takut, tapi yang tidak takut mati sudah mati. Bahkan sekarang, masih ada orang yang pergi mencoba setiap hari. Bahkan ada orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Jika mereka berhasil masuk, bukankah mereka akan mendapat untung besar? Mereka berfantasi bahwa kekayaan datang dengan bahaya. Bagaimana jika mereka berhasil masuk? Kemungkinan itu terjadi bukan tidak mungkin. Misalnya, jika seseorang kebal terhadap racun dan bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna tidak menyerang, dan mereka harus dengan bingung melewati beberapa formasi rumit. Kemungkinan hal itu terjadi tampaknya sangat, sangat rendah. Namun, selalu saja ada orang yang merasa dirinya yang terpilih dan bersikeras untuk mencoba. Sampai sekarang, belum ada yang bisa masuk. Mereka semua mati di sana, menjadi pupuk bagi bunga. Setelah Kincuan pergi sekali, dia tidak lagi cemas. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa masuk dalam waktu singkat. Kincuan tidak percaya diri dengan bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna. Sebaliknya, dia yakin dengan formasi. Sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat bunga setan haus darah dan ular bunga lima warna, masih ada cara untuk menghadapinya. Jika tidak ada formasi di gua surga terberkati, orang-orang pasti sudah masuk. Meski racun itu menakutkan, masih banyak cara untuk menghadapinya. Namun, jika formasi tidak bisa dipatahkan, tidak ada jalan lain. Beberapa orang mencoba menggunakan harta pemecah formasi, tetapi mereka menemukan bahwa harta biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Harta yang bisa menghancurkan formasi terlalu berharga. Ada beberapa formasi, jadi mereka sekarang sedang menyiapkan harta untuk menghancurkan formasi. Mereka menginginkan harta pemecah formasi yang berharga dan bermutu tinggi itu. Selama mereka menemukan cukup formasi yang menghancurkan harta, mereka bisa mulai. Namun, hanya ada sedikit harta pemecah formasi bermutu tinggi. Mungkin beberapa orang mengeluarkannya dari waktu ke waktu, merasa bahwa mereka akan dirugikan jika mengeluarkannya. Namun, Kincuan tahu bahwa gua surga terberkati pasti akan terbuka. Itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu, Kincuan harus memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Dia berharap gua surga terberkati tidak akan terbuka secepat ini. Setiap hari, banyak orang menatap gua surga terberkati dari jauh. Sebagian besar dari mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah, menunggu yang lain memecahkan formasi dan membuka gua surga terberkati. Kemudian, mereka akan bergegas masuk. Ada banyak orang seperti itu. Sebulan berlalu dengan cepat. Kemajuan Kincuan cukup bagus. Tingkat kelima dari alam nirvana. Kincuan tidak berharap untuk menerobos. Meskipun itu adalah alam kecil, itu adalah alam kecil di alam nirvana. Itu tidak mudah untuk menerobos. Lagi pula, setiap dunia kecil bisa menjadi penghalang yang akan menghalangi jalan beberapa orang seumur hidup. Tapi sekarang, Kincuan hanya membutuhkan sekitar dua bulan untuk menerobos. Sangat menakutkan untuk mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Kemajuan Kincuan sangat stabil. Dia mantap dan mantap, dan akumulasinya sekarang menunjukkan kekuatannya. Setiap terobosan merupakan peningkatan besar bagi Kincuan. Hari ini, ada cukup banyak orang di gua surga terberkati. Banyak orang mengatakan bahwa formasi mungkin akan rusak hari ini. Kincuan menghitung waktu dan merasa sudah waktunya untuk menghancurkan formasi. Seharusnya cukup untuk mengumpulkan harta pemecah formasi bermutu tinggi. Oleh karena itu, Kincuan juga pergi ke sana hari ini. Itu adalah tiga sekte besar yang merusak formasi. Mereka datang dari segala arah, termasuk Black Demon Reach. Masalah antara Kincuan dan Black Demon Reach sedikit tidak menentu. Setelah pertempuran hidup dan mati itu, sepertinya berakhir begitu saja. Black Demon Reach tidak mencari masalah dengan Kincuan, dan Kincuan juga tidak mencari masalah dengan Black Demon Reach. Tapi apakah masalah ini dianggap selesai atau tidak, mungkin hanya orang yang terlibat yang tahu. Adapun Kincuan, selama tidak ada yang mengganggunya, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menunggu sampai dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekarang tidak ada yang mengganggunya, dia menantikannya. 2829 Enklef terberkati dibuka. Secara alami, Kincuan ingin pergi dan melihatnya. Fungsi paling rendah dari surga terberkati adalah kecepatan kultivasi seseorang akan berlipat ganda. Selain itu, itu tidak hanya dua kali lipat. Adapun apa yang lebih berharga di dalam, itu tergantung pada takdir. Broto Heavens dan tanah yang diberkati juga memiliki tingkat keberhargaan yang berbeda. Beberapa gua surga dan tanah yang diberkati sangat kecil sehingga hanya satu orang yang dapat memperoleh sesuatu darinya. Paling tidak, cukup bagi seseorang untuk berkultivasi di sana selama satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Jika dia bisa meningkatkannya sepuluh kali lipat, itu setara dengan berlatih keras di luar selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Selain itu, Enclef terberkati adalah tempat yang baik untuk membangun fondasi seseorang. Tidak hanya kemajuan kultivasi seseorang akan cepat, tetapi fondasinya juga akan stabil. Kultivasi di sana lebih murni, dan penghalangnya akan lebih longgar. Gua surga terberkati memiliki keuntungan dari waktu dan tempat yang tepat. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha di dalamnya. Meskipun Enclef terberkati telah dibuka, Kincuan tidak terburu-buru. Beberapa harta tergantung pada keberuntungan dan bukan miliknya. Bahkan jika dia yang pertama masuk, itu bukan miliknya. Jika itu milikmu, maka tidak peduli berapa banyak liku-liku, itu akan tetap kembali ke tanganmu pada akhirnya. Ketika Kincuan tiba, dia menemukan bahwa bunga setan, haus darah dan ular bunga warna-warni masih ada di sana. Atau apakah kedua hal ini tampaknya telah berubah menjadi tumbuhan biasa dan tetap tidak bergerak? Mata Dewa Mas Kincuan tahu bahwa dia sedang dikendalikan. Itu diikat oleh formasi arrai kecil. Tidak bisa bergerak tidak banyak berpengaruh pada tanaman. Jika Anda menjebak mereka, biarlah. Paling-paling, mereka akan terjebak untuk jangka waktu tertentu. Formasi ini tidak akan bertahan lama. Paling-paling, itu akan kehilangan efeknya dalam sebulan. Pada saat itu, bunga iblis haus darah dan ular bunga pelangi akan hidup kembali. Mungkin mereka akan berkata, mengapa mereka tidak membunuh bunga iblis yang haus darah dan ular warna-warni. Bahkan jika dia membunuhnya, itu masih merupakan hal yang baik. Mungkin mereka tidak ingin memperebutkannya sepagi ini. Mungkin juga orang yang telah menjebak bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna memiliki tujuan lain. Kincuan memikirkannya dan tidak melakukan apa-apa. Dia baru saja masuk. Gua surga terberkati tidak bergantung pada dunia ini dan memiliki batasnya sendiri. Ada gunung, sungai, tumbuhan, dan hewan. Singkatnya, itu adalah dunia kecil. Kispiritual di dalamnya berlimpah secara tidak normal. Itu bahkan lebih murni, seperti surga di bumi. Ada perasaan tidak nyata di dalam, seolah-olah dia telah memasuki dunia di dalam lukisan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan memasuki surga sejati. Perasaan itu berbeda. Selain itu, token tuan teritorial telah kehilangan efeknya di sini. Kincuan sedikit mengernyit. Jika seseorang ingin menyerangnya di sini, token penguasa teritorialnya tidak akan berguna. Namun, dia masih bisa menggunakan golden divine eye miliknya. Namun, dia tidak tahu apakah ada yang akan menargetkannya. Keluarga lagu Kincuan merasa keluarga Song pasti tidak akan mengambil risiko dengan mudah, karena mereka telah mengambil langkah yang paling aman. Song Tianzue memasuki kuil dewa perang sembilan surga dan menjadi murid Kincuan. Oleh karena itu, keluarga Song merasa bahwa keluarga mereka pada dasarnya stabil. Dengan pengalaman sebelumnya, keluarga Song tidak berpikir bahwa mereka pemalu. Keluarga besar seperti mereka telah melihat segala macam situasi. Mereka memiliki banyak cara untuk menghadapi situasi yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Kincuan. Tetapi mereka telah membayangkan situasi seperti itu sebelumnya. Namun, bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak akan berpikir bahwa Kincuan adalah orang yang dia bayangkan. Dia tidak berpikir bahwa Kincuan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi kenyataan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Belum terlambat untuk menebusnya. Oleh karena itu, mereka segera menemukan beberapa metode hipotetis dan akhirnya memilih metode Song Tianzue. Alasan mengapa mereka menggunakan metode ini adalah karena kepala keluarga Song telah melakukan banyak penelitian di Kincuan. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa metode ini adalah yang paling aman. Alasan lainnya adalah meskipun keluarga Song telah menyerang Kincuan, itu tidak menyebabkan bencana besar. Ini juga alasan yang sangat penting. Tidak peduli seberapa buruknya, selama mereka tidak berhasil dan pihak lain tidak menderita kerugian, itu akan baik-baik saja. Jika ada konsekuensi serius, itu akan seperti cermin yang pecah. Begitu kebencian terbentuk, akan sulit untuk dihilangkan. Keluarga Song mungkin tidak melakukan apapun pada Kincuan. Tapi masih ada Black Demon Reach. Konflik antara Black Demon Reach dan Kincuan masih ada karena kakak ketiga sudah meninggal. Orang tua itu tidak bisa mengalahkan Kincuan. Pada akhirnya, tiga lelaki tua yang menghadapi Kincuan. Pertempuran itu merupakan penghinaan besar bagi Black Demon Reach. Namun, untuk beberapa alasan, Black Demon Reach tidak menimbulkan masalah bagi Kincuan sampai sekarang. Seolah-olah pertempuran hidup dan mati itu tidak ada. Namun, Kincuan tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Perasaan itu sangat kuat, terutama ketika dia memasuki gua surga terberkati. Selain itu, setelah masuk, dia tidak sengaja mendengar orang berbicara tentang bunga setan haus darah dan ular bunga lima warna. Orang-orang yang menjebak bunga iblis haus darah dan ular bunga lima warna berasal dari Black Demon Reach. Banyak orang pergi berburu harta karun. Kincuan merilis Treasure Beast. Karena ini adalah perburuan harta karun, dia harus pergi. The Treasure Beast tidak bisa disiasiakan. Kincuan menemukan tempat dengan pegunungan, air, dan ki spiritual yang paling melimpah. Dia memutuskan untuk berkultivasi di sini. Lagi pula, tempat ini bisa meningkatkan kecepatannya lebih dari 10 kali lipat. Gua surga terberkati ini agak besar. Oleh karena itu, pasti akan ada untuk waktu yang lebih lama. Gua surga terberkati tidak dapat terhubung ke dunia luar. Setelah terhubung, ki spiritual di dalamnya akan mulai menghilang. Setelah menghilang, itu tidak akan terlepas dari dunia. Saat itu, ia akan menyatu dengan dunia dan menjadi wilayah baru. Ketika saat itu tiba, itu tidak lagi menjadi gua surga terberkati. Setiap kediaman surgawi yang terberkati akan bertahan setidaknya selama sebulan, atau beberapa tahun, atau bahkan lebih lama. Tapi tidak peduli berapa lama itu berlangsung, seseorang tidak akan bisa tinggal di dalam terlalu lama. Adapun kultivasi di dalam, secara alami akan ada orang, tetapi tidak akan terlalu banyak. Meskipun efisiensinya dapat ditingkatkan beberapa kali, tidak ada gunanya berkultivasi di luar selama bertahun-tahun atau dekade. Tidak ada gunanya berkultivasi di dalam selama setengah tahun atau bahkan setahun. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak akan berkultivasi di dalam. Ini karena itu adalah tempat paling rendah di gua surga terberkati. Mereka yang masuk akan pergi untuk melihat apakah ada kuil, aula leluhur, kuil, dewa. Mereka tidak akan pergi ke sana untuk berkultivasi. Kincuan telah merilis treasure beast. Jika dia menemukan sesuatu, dia akan kembali untuk melihatnya. Jika dia tidak menemukan apapun, Kincuan akan memilih untuk berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Bagi yang lain, manfaat berkultivasi di sini tidak ada artinya. Tapi untuk Kincuan saat ini, ini hanyalah hal terbaik. Di dunia luar, dia bisa menembus dunia kecil dalam 2-3 bulan. Tapi kecepatan di sini lebih dari 10 kali lipat dari dunia luar. Apa artinya itu? Apakah itu berarti Kincuan dapat menembus dunia kecil di sini dalam 2-3 hari? Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Ini juga mengapa Kincuan tidak terburu-buru untuk menemukan harta karun. Harta milik orang yang berbudiluhur. Bahkan jika itu di depan Anda, Anda tidak akan dapat mengambilnya jika itu bukan milik Anda. Oleh karena itu, Kincuan merasa lebih baik meningkatkan kekuatannya sekarang. Selama wilayahnya meningkat, tidak peduli siapa itu di sembilan surga, tidak ada seorang pun di Black Demon Ridge yang bisa melawannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. 2.830 Sementara yang lain mencari harta karun, Kincuan menemukan tempat untuk berkultivasi. Energi esensi murni di udara membuat Kincuan sedikit tidak sabar. Jadi, setelah menemukan tempat, dia mulai berkultivasi. Tentu saja, sebelum itu, dia juga akan membuat formasi. Formasi pengumpulan roh. Dia bisa terus mempercepat kultivasinya. Tentu saja, dalam hal pertahanan juga ada beberapa langkah. Formasi pertahanan sederhana dengan Array Deforing Beast di dalamnya. Bayi naga juga ada di sana. Jika seseorang datang untuk menyerangnya, dia tidak perlu takut. Lagi pula, saat berkultivasi, seseorang harus fokus sepenuhnya. Bahkan saat menerobos, persepsi seseorang terhadap objek eksternal akan rendah. Terkadang, jika seseorang berhenti dengan paksa, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Jadi, dia harus menyiapkan langkah-langkah defensif. Setelah melakukan semua ini, Kincuan mulai berkultivasi, sementara Tracer Beast mencari harta karun. Tapi Kincuan tidak memiliki banyak harapan. Gua surga terberkati ini sangat besar, tetapi itu tidak berarti bahwa pasti akan ada harta tertinggi di dalamnya. Tetapi sebagian besar gua surga terberkati tidak terlalu besar, dan kemungkinan harta karun di dalamnya sangat tinggi. Tapi gua surga terberkati yang begitu besar jarang terjadi. Jadi, banyak orang merasa pasti akan ada harta karun yang luar biasa di gua surga terberkati ini. Kincuan hanya merasa energi spiritual di sini terlalu melimpah. Energi spiritual di sini adalah harta terbesar bagi Kincuan. Selama dia berkultivasi di sini selama satu atau dua bulan, wilayahnya akan meningkat. Tentu saja, itu hanya dia. Tidak ada orang lain yang berkultivasi di sini, karena tidak ada gunanya berkultivasi. Kebanyakan orang terjebak di pos pemeriksaan. Setelah macet, sangat sulit untuk maju. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang ada, itu tidak dapat diserap, jadi tidak berguna. Banyak orang merasa itu sangat disayangkan. Itu seperti melihat teknik tiada taraf, tetapi mereka tidak bisa mempelajarinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Kincuan menerobos dunia kecil. Tingkat ke-6 dari alam nirvana. Dia sangat senang. Pada saat ini, dia sedikit santai dan mengambil nafas. Meskipun harta itu bagus, itu masih objek eksternal. Apalagi, dia punya banyak harta sekarang. Dalam pandangan Kincuan, kecuali dia memiliki beberapa harta khusus, seperti Buddha 5 Elemen dan Mata Dewa Emas. Harta karun ini sudah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Mata Dewa Emas adalah warisan. Sebenarnya, itu bukan harta karun. Apakah itu harta karun atau objek eksternal? Namun, meskipun beberapa harta adalah objek eksternal, mereka tetap luar biasa. Misalnya, batu mata formasi binatang suci dan batu binatang abadi tauti. Ini adalah jenis yang bisa menyaingi atau bahkan melampaui warisan. Namun, itu adalah harta karun, harta karun tertinggi. Harta yang perlu digunakan, seperti mutiara terlarang, atau harta yang dapat dengan mudah diganggu. Semakin baik hartanya, semakin kuat harta itu. Apalagi tingkat keberhasilan penggunaannya relatif lebih tinggi. Namun, itu juga ada hubungannya dengan kekuatan. Apakah mutiara terlarang adalah harta karun? Itu harus. Namun, harta ini hanya bisa digunakan sebelum lawan menggunakannya, dan hanya bisa digunakan untuk mengendalikan lawan dalam jarak tertentu. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan terjebak di ruang tabu perl dengan pihak lain dan dibunuh oleh pihak lain. Karena itu, masih bergantung pada kekuatan sendiri. Tabu perl adalah harta yang sangat kuat, tapi itu hanya digunakan untuk mencegah lawan melarikan diri. Ada juga banyak harta yang serupa. Itu bukanlah sesuatu yang secara langsung dapat menentukan hasil dari pertempuran. Itu hanya dukungan, peningkatan kekuatan, kejutan, dan sebagainya. Mereka pasti berguna, dan bahkan mungkin sangat berguna. Namun, mereka tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Beberapa harta bahkan tidak bisa dilihat oleh orang lain, atau mereka mungkin kehilangan efeknya. Hanya dengan membuat mereka lengah dan membuat mereka lengah barulah efektif. Kuil Dewa Sekelompok orang melihat kuil dewa di tanah terberkati Gua Surga. Itu adalah kuil dewa yang besar seperti gunung, dan bahkan memancarkan cahaya kemasan. Itu sangat mengesankan. Banyak orang berkumpul di depan kuil dewa, melihat kuil dewa yang hikmat dan suci. Semuanya sangat bersemangat. Bahkan cahaya yang menyinari mereka memberi mereka rasa nyaman yang tak terlukiskan. Di depan harta karun, banyak orang yang ingin mencoba. Namun, tiga sekte besar dari Black Demon Ridge menguasai tempat ini, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Saat ini, tidak ada yang masuk, sehingga banyak orang yang mengeluh. Namun, mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, apalagi tidak ada satupun dari ketiga fraksi yang masuk, sehingga dianggap damai. Namun, banyak orang tidak bisa tetap tenang di depan kuil dewa. Beberapa bahkan bersiap untuk menyelinap masuk, atau jika orang-orang dari tiga sekte besar masuk, mereka juga akan masuk. Ada terlalu banyak orang. Saat memasuki kuil dewa, tidak ada batasan, jadi ada cukup banyak orang di sini. Alasan mengapa tidak ada batasan sebenarnya terkait dengan kincuan. Karena pertarungan hidup dan mati itu, ketiga sekte tidak bisa tidak memikirkannya. Pada akhirnya, mereka tidak mengendalikan kuil dewa. Sekarang setelah mereka menemukan kuil dewa, banyak orang masuk. Semakin banyak orang datang, semua orang ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Harta karun, warisan, senjata ilahi, teknik. Secara keseluruhan, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Tapi sekarang ketiga vaksi tidak membiarkan mereka masuk, semuanya tidak senang. Bukan karena mereka tidak bahagia, tetapi mereka sangat marah. Suasana menjadi sedikit aneh. Lagi pula, tanah terberkati gua surga berada di tanah sembilan langit, dan tiga vaksi berasal dari tanah sepuluh arah. Sekarang mereka tidak membiarkan orang-orang dari Nainskisland masuk, mereka pasti tidak akan merasa nyaman. Bahkan ada orang yang pergi mengumpulkan orang dari negeri sembilan langit. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka tidak bisa mengakui kekalahan begitu saja. Lagi pula, kuil dewa ini terlihat luar biasa, dan tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Kekayaan datang dari bahaya. Paling-paling, mereka akan keluar semua. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari Ten Directions Land merasa nyaman. Secara alami, orang-orang dari ketiga vaksi juga merasakannya. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Angka tidak bisa menutupi jarak antara kedua belah pihak. Tapi keluarga Song tidak bisa diabaikan. Sekarang, keluarga Song juga ada di sini. Keluarga Song berasal dari negeri sepuluh arah, jadi mereka kuat. Juga, keluarga Song menderita kerugian di sini, bersama dengan Black Demon Reach, itulah sebabnya mereka ragu-ragu. Ini juga mengapa ketiga vaksi tidak menyerang tanah sembilan langit. Jangan cemas, tidak ada dari kita yang masuk. Aku hanya tidak ingin semua orang mati sia-sia. Kuil dewa ini tidak mudah untuk dimasuki. Seorang lelaki tua yang termasuk dalam tiga vaksi berkata, berhenti berpura-pura. Semua orang tahu apa yang kamu pikirkan. Kami tidak takut mati, jadi kenapa tidak kita coba? Benar, semua orang tahu apa yang kamu rencanakan. Harta milik yang ditakdirkan, jadi mengapa kita tidak pergi bersama? Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Bahkan jika kamu menghentikan kami, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang tidak bukan milikmu. Benar, jangan pergi terlalu jauh. Paling-paling, kita akan mati saja. Jika kamu tidak membiarkanku masuk, maka aku akan keluar semua. Bagaimanapun, membunuh satu itu sepadan, membunuh dua itu sepadan. Aku juga, ayo bersatu. Lagi pula, sekte darah besiku tidak senang. Sekte facra saya juga tidak senang. Keluarga lisaya tidak bahagia. Titik. Pada awalnya, orang-orang itu ragu-ragu. Kemudian, semakin banyak orang bergabung tanpa ragu. Ketika ada terlalu banyak orang, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda akan terlihat seperti pengecut dan takut mati. Terima kasih.